Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih puasa kalian di hari ini Semoga masih pada kuat dan belum ada yang bolong ya Saya doakan semoga puasa kita di hari ini Dapat diterima oleh Allah SWT Amin Oke di video kali ini Saya akan jalan-jalan santui di map Jare versi 4 Menggunakan PISD yang indah Denbei Dan berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tau nih Mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan mengawali perjalanan dari terminal Wangon Dan akan mengarah ke Aji Barang Oke penasaran gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekiprot Nah oke berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tau nih Mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan bernostalgia Di jalur selatan yang ada di map Jare versi 4 ya Untuk rutenya sendiri nanti akan dimulai dari terminal Wangon Yang lokasinya ada di ujung map Jare versi 4 ini Kemudian nanti kita akan menyusuri jalur selatan Sampai ke daerah Aji Barang mungkin ya Oke yuk langsung aja kita cus menuju ke daerah Aji Barang Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya shattering ya Amin Oke kalau gitu yuk langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir yang ada di terminal Wangon ini ya By the way tunggu saya izin matiin suara lampu sayanya berisik banget ya lor Sumpah kuping saya sampai pengang ya Oke kalau gitu yuk langsung kita mengarah ke pintu keluar yang lokasinya ada di sana By the way untuk di terminal Wangon ini ada banyak bis ya Ada bis sumber alam, white horse, efisiensi Kemudian ada murni jaya juga ya Jadi ada banyak bis yang terparkir di terminal Wangon ini Nah disini langsung aja kita belok ke arah kanan untuk menuju ke daerah Aji Barang Kalau belok kiri itu gak bisa ya lor Jalurnya belum dibuat lagi Dan kalau di relight pun saya agak kurang paham sih Kalau belok kiri tadi mengarah kemana Kalau kalian tahu monggo langsung komen di kolom komentar ya Nah disini kita berhenti dulu Karena lampu merah yang harus kita taati adalah lampu merah yang ada di sana Bukan yang ada di sebelah kiri ini Karena kalau kalian taatin lampu merah yang ada di sebelah kiri ini Nanti kalian akan ditilang Nah tunggu dulu lampu yang di sana masih merah Tunggu nah ini udah kuning baru kita jalan ya Nah disini gak akan ditilang Tuh kan aman Jadi untuk lampu merah yang harus ditahati adalah Yang di sebelah kanan tadi Soalnya waktu pertama kali saya nyobain update terbaru dari MapJare versi 4 Yang ada daerah Wangon ya Terminal Wangon Itu saya kan belum paham ya Akhirnya saya mana hati lampu merah yang ada di sebelah kiri Dan ternyata ditilang Saya sempat bingung salah saya dimana gitu kok ditilang Eh ternyata lampu merah yang harus ditahati ada di sebelah kanan depan Kacau banget Oke lah kalau gitu yuk langsung aja kita kembali melanjutkan perjalanan Nostalgia di jalur selatan yang ada di MapJare versi 4 Waduh udah lama banget saya gak bikin video Yang isinya itu apa namanya Jalan-jalan di jalur selatan MapJare versi 4 ini Khususnya di daerah Wangon sampai ke Haji Barang ya Terakhir bikin video yang startnya dari Terminal Wangon Itu kalau gak salah waktu di video bis apa namanya Goodwill Yang nickname-nya Endoro Muda atau Endoro BI ya Saya lupa deh Pokoknya yang pake bodi SR2 Panorama ya SR2 Single Glass itu Untuk videonya kalian tinggal cek aja di playlist Jalan-Jalan Santuy Dan ya pokoknya di video kali ini saya pengen bernostalgia ya Saya gak mau ngebut-ngebutan Saya pengen pelan-pelan aja Karena memang udah lama banget Gak bermain di jalur selatan di MapJare Buatannya Mas Imam Gurniawan ini Nah nanti kita akan pindah ke lajur kanan untuk sementara waktu Karena untuk di lajur sebelah kiri ini ada tembok go Nah tuh patokannya yang ada listrik itu atau kabel Tunggu dulu Dari sana ada traffic Nah ini kita seperti ini Traffic dari arah sana mau ngasih gak nih? Kalau gak mau ngasih nanti saya ilangin trafficnya ya Ngasih gak nih? Oh ngasih ngasih Bisa ini sih bisa Nah ya ilah tetep ditabrak dong Haduh sorry 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 Jadi memang tadi tuh kalau kita gak menghindari lajur sebelah kiri Alias kita gak pindah lajur Nanti saya akan menabrak tembok goib ya Sebenernya udah ada file fixnya di grup Facebook MapJare versi 4 ini Tapi karena saya males banget download gitu kan Lagipun tembok goibnya gampang lah untuk kita hindari Jadi yaudah saya gak mau download file fixnya Mending kalau lewat situ kita hindarin aja ya Dan yuk langsung aja kita kembali Melanjutkan perjalanan mengarah ke daerah Aji Barang Meskipun saya belum tau mau berhenti dimana ya Apakah nanti kita akan berhenti di rumah maket sumber alam Atau berhenti di SBBU Aji Barang Atau justru kita berhasil tiba di terminal bumi ayu Kalau waktu di video bis, goodwill, doromuda itu sih Saya finishnya di terminal bumi ayu ya Cuman gak tau nih pake mode jet bus Apa namanya jet bus HD STK Apakah kita juga bisa finish di terminal bumi ayu Ataukah tidak Ya pokoknya kalian ikutin terus aja Video kali ini sampai selesai Oke 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 Sampai jumpa di terminal bumi ayu ya Oke lor sekarang ini saya sudah tiba di Taman Ajibar Tuh kalau kalian lihat di depan sana ada Taman Ajibar Nah itu dia tulisannya Taman Ajibar Disini langsung aja kita belok kiri mengarah ke daerah Ajibar Kalau kalian belok kanan setahu saya kalian akan mengarah ke Purwokerto ya Purwokerto atau Purworejo gitu saya lupa Pokoknya daerahnya tuh ada purpurnya di depannya Kalau kalian tahu informasi lebih jelasnya mohon go komen di kolom komentar aja ya Oh iya karena untuk suara kedipan lampu send yang ada di sound pack PWWnya ini terlalu keras Jadi mungkin di video kali ini saya nggak banyak-banyak mengaktifkan lampu send kali ya Jadi kalau kita pengen overtake traffic yaudah overtake aja Nggak usah pake nyalain lampu send Karena suara kedipan lampu send sound pack PWWnya terlalu keras Bisa aja sih saya kurangin volume dari device saya dari laptop Tapi takutnya nanti audionya kecil gitu ya Nggak kedengeran sama kalian ya kan Jadi udahlah kita nggak usah aktifin lampu sendnya aja Anggeplah lampu sendnya bis di yang indah Apa namanya? Endoro Bay ini lagi mati Eh nickname-nya Endoro Bay atau bukan? Yaduh saya lupa dah Pokoknya kali ini saya pake bis di yang indah JetBuzz HD generasi pertama ya Sesuai dengan request-an dari beberapa orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan Bis di yang indah dengan bodi JetBuzz 1 yang berwarna putih biru Dan berhubung saya punya modnya Kemudian punya livery-nya Akhirnya saya buatkan videonya di hari ini Nah untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Dan untuk yang udah request Terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya guys ya Ditunggu aja Pasti nanti saya akan membuatkan Video request-an dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayangnya Saya lupa nickname dari bis di yang indah yang saya pake kali ini apa Intinya bis di yang indah yang saya pake di video kali ini Itu merupakan salah satu Apa namanya? Mantan bis pembawa rombongan bis mania di tahun kemarin Bukan di tahun ini ya Kalau tahun ini kan Jambore Nasional 2023 di Jogja Nah yang tahun kemarin itu dimana? Saya lupa Semarang ya Kalau gak salah di terminal Mangkang Nah bis di yang indah Jadbah 1 ini Menjadi salah satu bis pembawa Rombongan bis mania tersebut ya Rombongan daerah mana ya? Saya lupa Pokoknya daerah di jalur selatan lah Intinya ini merupakan Bis yang pernah membawa rombongan bis mania Menuju ke Jambore Nasional Seperti itu Dan sekarang ini kita sudah mulai memasuki daerah Haji Barang ya Tadi ada tulisannya ya Haji Barang Discover yang artinya saya sudah mendatangi Atau sudah menjelajahi daerah Haji Barang di Mapjare versi 4 ini Oh iya FYI Ini saya sekaligus curhat aja ya Soalnya bingung pengen bahas apa Jadi tadinya itu rencananya Di hari Jumat ini Saya ingin menayangkan Video menggunakan Bis kencana Valentino ya Jetbus 3 Double Decker Tapi entah kenapa kok Di video itu FPS nya kecil banget gitu ya Tapi memang untuk mode Jetbus 3 Double Decker Editan Mas Hamdan itu memang agak sedikit berat ya Dibandingkan dengan mode Jetbus 3 Buatan Mas Hamdan Tapi yang varian single deck Kayak MHD, SHD, UHD itu enteng Tapi untuk yang varian Double Decker itu memang sedikit jauh lebih berat ya Jadi sorry banget Untuk di hari Jumat ini Saya gagal menayangkan video Bis Valentino Eh video bis Valentino Video bis kencana Jetbus 3 Double Decker Valentino Sebagai gantinya Hari ini saya menayangkan Video menggunakan Mode Super Jetbus Atau Jetbus Non HD Buatannya Mas Febrijal Hadinata Atau Jetbus STK ya Menggunakan bis di Yeng Indah Yang pernah membawa rombongan Bismania menuju ke acara Jambore Nasional Alias Jamnas BMC Dan ya Pokoknya nikmatin aja video kali ini ya Lagipun kalau dipikir-pikir Terus saya tuh udah lama lur Nggak bikin video menggunakan Bodi Jetbus 1 ini ya Terakhir bikin video Pakai mode Jetbus STK itu Kalau nggak salah Waktu di video Adibus yang berwarna merah Dengan nickname Escobar Main di map NTJ Unlock ya 見 is missing Mengenai Imphhh sudah S forces うん Top Bi Beruh Des ve Alibu Sese Jersey ж ya kan itu mobil polisi kenapa langsung pindah lajur sembarangan, oh dia gak mau pisah dengan mobil polisi yang ada di depan gitu ya, forever together, eh terbalik, together forever ya oke sip, saya kasih kesempatan anda untuk konvo ya oke jadi mungkin sorry banget kalau di video kali ya eh laut jungungungnya juga misah kita lanjut lagi, aduh ini pecah fokus gara-gara mobil polisi ya jadi sorry banget kalau emang di video kali ini durasinya agak sedikit panjang, karena memang seperti yang tadi udah saya bilang ya, di video kali ini saya ingin jalan-jalan santai aja, gak pengen ngeblong-ngeblongan gak pengen ngebut-ngebutan gitu kan, karena memang tujuan di video kali ini adalah nostalgia di jalur selatan yang udah lama banget gak saya jadikan konten ya, kalau untuk jalur selatan di daerah songgom ya, perupuk songgom sampai ke mana? pejagan itu udah pernah lho, waktu di video bis Sudiro Tunggajaya fakih ya, yang pakai Volvo B11R melaksana SR2XHD tapi untuk yang di daerah wangon, ya kan, wangon sampai ke bumi ayu, itu udah lama banget ya kan terakhir ya itu, waktu di video bis Goodwill, Ndoro Muda dia-hmu, ya kan, wangon jadikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir kali saya bikin video ke terminal bumi ayu itu waktu di map jateng ya sekalian menjelajahi sedangkan di video kali ini kita kembali mendatangi terminal bumi ayu tapi menggunakan map yang berbeda yakni map jareh versi 4 oke kalau gitu kita ambil sisi sebelah kiri aja semoga truk trailernya lurus ya nggak belok ke arah kiri karena kalau dia belok ke arah kiri saya akan PR harus nunggu dia belok oh nggak lur dia lurus lurus? weh alhamdulillah mantap sekali ternyata dia lurus ya oke kalau gitu kita persiapan untuk masuk ke terminal bumi ayu yang ada di map jareh versi 4 buatannya mas imam kurniawan ini nah ini dia pintu masuknya langsung aja kita masuk ya jadi ceritanya bis di yang indah apa sih? oh denbei nickname-nya oke oke jadi anggaplah bis di yang indah denbei-nya ini mau ambil penumpang di terminal bumi ayu ini sebelum nanti lanjut ke arah ibu kota Jakarta ya dan disini ada bis efisiensi ada Dewi Sri sumber alam sinar jaya ada murni jaya juga wah pokoknya ada banyak banget bis yang terparkir di terminal bumi ayu map jareh versi 4 ini ya kita parkirnya di lahan parkir yang ada di sebelahnya lagi ya karena kan terminal ini tuh mempunyai dua sisi sisi yang pertama yang tadi yang gak jauh dari pintu masuk sedangkan sisi yang kedua ada di dekat pintu keluar dari terminal bumi ayu ini nah sekarang kita tinggal cari lahan parkir kira-kira mau parkir di sebelah mana kita parkirnya di shelter aja mungkin ya oke oke kalau gitu kita parkirnya disini nih disampingnya bis hari loh kok harianto sampai kesini-sini eh tapi memang ada sih sebenarnya ya nah ini kita parkirnya disamping bis harianto berwarna hitam dan juga berwarna putih seperti biasa ya pakai cara curang biar parkirnya lurus pakai kamera 3 seperti ini oke kalau gitu saya putuskan untuk mengakhiri video good show ini di terminal bumi ayu map jareh versi 4 ya menggunakan unit ganteng miliknya PO di Yekinda Wonosobo nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini ya jadi kali ini untuk pertama kalinya saya menggunakan unit bis miliknya PO di Yekinda dengan nickname Denbei yang pernah membawa rombongan Bismania menuju ke acara Jagore Nasional Bismania community yang ke-11 yang diselenggarakan di kota Semarang dan tampilan bisnya asli ganteng banget ya pakai body jet bus HD1 dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz mantap betul nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like komen, share, dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati